Aaaaaaah Ayo kita ributin soal film Hahaha Halo warga Oplay balik lagi sama aku ribut Ribut diributin film Guys disini siapa yang jadi generasi sandwich atau sandwich generation Kalau kalian salah satu dari hal itu Coba dong guys kasih tau ke gua Hal capek apa yang bikin kalian jadi kayak Komen ya Ngomongin film sandwich generation kali ini Kita akan membahas salah satu Salah satu film yang bagus Bagus-bagus banget yang tayang di September kemarin Yaitu Home Sweet Lawn Tengah lihat kita jadi ganda Dari awal kan mau sendiri ya gak ada yang sertifikat rumah Udah cukup Lama ini aku bantu kamu untuk jadi lebih baik Tapi emang kamu nya hobi ngributin diri sendiri Makanya orang yang pas-pasan kayak aku gak berhak di rumah sendiri Aku Lalu biasa kayak gua tuh Mau mimpi aja harus tau diri Tengah Lagi-lagi V Cinema Aduh membuat semua orang takjub dengan karya-karyanya Berhasil banget menggarap drama keluarga yang bikin kita Kita tau lah di cinema tuh udah beberapa kali bikin drama yang bagus banget Kayak ada keluarga Cemara, Love for Sale, NKCTHI Gak pernah gagal Dan sekarang ada film Homes with Lawn yang gue kira filmnya bakal B aja Ternyata sama sekali enggak Gila kali ya dari perilisan trailernya aja gue udah nangis kejar Padahal ini tuh baru trailer tapi udah bikin banjir air mata Tanpa basa-basi tuh kemarin pas gue nonton trailer langsung dalam hati gue langsung bilang Oke fix, ribut harus nonton ini Sebenernya tuh filmnya tentang apa sih sampe gue selebay ini? Jadi film Homes with Lawn ini tuh sebenernya tuh dari novel dengan judul yang sama guys Simple, sebenernya tuh simple banget cerita Homes with Lawn Cuman karena visi cinema yang menggarap film ini tuh gak jadi Apa ya, bukan film yang biasa aja Film yang luar biasa Mungkin, mungkin buat kalian yang generasi sandwich atau anak bungku Itu mungkin pasti akan merasakan hal-hal atau relate-relate dengan adegan-adegan di film Homes with Lawn ini Salah satunya gue Terlebih lagi Unita Siregar sebagai kaluna disini hebat banget Meranainnya coy 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 Actingnya tuh bener-bener Aduh Kayak bener-bener dia tuh natural banget Kayak bener-bener bagus banget Kain banget Ya kalo Unita Siregar memang gak perlu diomongin lagi deh Actingnya memang top chair Top chair, bahasanya top chair aja Apalagi ya scene pas si Kanendra ini, si abangnya kaluna ini ternyata dia kelilit pinjol Ratusan juta Dan yang disuruh bayar siapa lu tau kalunanya Gak usah beli tanah itu kalo uangnya belum kekumpul Kita juga ketipu, terlanjur Mari kita tau ya kalo ngambil pinjol itu bukan terlanjur, itu bego namanya Tolong kau Kalo gak Kita semuanya akan mainin Dan jawa kan mau sendiri ya gak ada sertifikat rumah Udah cukup Nah disini nih actingnya si Unita Siregar bener-bener Orang yang cuman lagi diem aja tuh malah lebih nyangis Gak usah melihat acting ini pak Amarahnya nih, amarah yang udah terpendem akhirnya terkeluarkan dari si anak bungsu ini Yang ketipu siapa? Yang disuruh bayar siapa? Emang lu kanendra? Manusia kagak tau diri? Magadir? Lu pengen gua tampol lu? Selain itu supporting cast aktor dan aktrisnya disini tuh bener-bener hmmm bagus banget Gue gak tau ya casting director disini tuh menurut gue hebat banget sih Bisa memilih case yang sesuai gitu loh penempatannya yang gak terlalu berlebihan Jadi cocok banget buat memerankan karakter-karakter tersebut Kayak di film Home Sweet Lawn ini tuh kayak ada sahabat-sahabatnya Kaluna yang suportif banget sama Kalunanya Kayak ada Derby Romero, Risti Tagor, terus ada Vita Anggriani Nih ya kalo gak ada mereka bertiga nih kayaknya Kaluna udah stress udah mati di film ini Ayu Sita, udah lama banget nih menungguin Ayu Sita di film ini pun juga keren banget deh sebagai kakeknya Kaluna Yang bukan tipe orang yang banyak ngomong cuman sekalinya ngomong tuh bikin Dan gue juga suka banget sama karakternya bapaknya si Kaluna yang diperankan oleh Budi Ross guys Aduh pokoknya di film Home Sweet Lawn menurut gue dikeluarganya Kaluna yang waras tuh cuman bapaknya doang anjir Jadi bapaknya Kaluna ini tuh jadi pihak yang paling netral di keluarga ini Pokoknya nih ya bapaknya Kaluna doang yang netral yang ngerti keadaannya Kaluna gimana Terus ada scene yang nangis bombay yaitu nangis, eh nangis yaitu scene antara bapak sama Kaluna Yang mungkin kalian yang udah nonton pasti kalian tau itu scene apa Soundtracknya juga semuanya keren-keren Yang terlebih lagi karya dari It Get Tough yaitu berakhir di aku Lu yang nonton, dengerin lagunya lu wajib banget liat MV nya itu bener-bener menyayat hati Satu gue disesat Terus set-set di rumahnya apa sih, set rumah si Kaluna tuh juga bener-bener natural Kayak beneran rumah asli dibikin syutingan, tuh keren banget Gue yakin itu rumahnya tuh kagak diapapain anjir, udah kayak begitu aja Udah deh gue mau ngomong banyak-banyak nanti gak ada kepanjangan Pokoknya film ini wajib banget kalian tonton Gak tau ya kalo sekarang tuh masih ada di bioskop apa enggak Pokoknya film ini tuh paket komplit tentang keluarga, tentang persahabatan, tentang dunia kerja, tentang... Apalagi ya pokoknya banyak deh paket komplit banget kayak nasi padang Pokoknya film ini tuh film yang hangat banget buat ditonton Terus kalian bisa merasakan ketawa dan nangis secara bersamaan Tapi emang lebih banyak bikin nangisnya sih dibanding ketawanya Dan juga ada adegan tipis-tipis yang bikin kalian ngerasa kayak... Wuuuuhhh... Tris-tris-tris gitu deh Oh iya waktu gue tonton film Home Sweetlawn ini di salah satu bioskop Bioskop gue ternyata digatengin sama cashnya langsung anjir Nih buktinya Dan gue pengen banget lempar si Arya Wahab itu anjir Segera dia perannya tuh kayak manusia gak tau diri Udah deh, udah deh, udah deh Buat kalian yang pengen nonton dan kalo emang masih ada di bioskop-bioskop kesayangan kalian Bisa banget langsung banget ditonton Gak usah banyak pikir kalo film ini tuh bagus banget Dan jangan lupa kalian tonton dulu terus lu review Kalo menurut lu gak sependapat sama gue Ingat ya, kita ribut disini Annyeong Dadah dadah dadah